Intro Ketika ada orang yang pesek bertemu dengan orang yang pesek Pasti orang itu akan menjawab Hai pesek Tapi ketika orang yang tinggi bertemu dengan orang yang tinggi Pasti akan menyapa Hai tinggi Tapi bagaimana ketika orang yang tinggi bertemu dengan orang yang pesek Mereka akan menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udzubillahimin sururi anfusina Wa min syai'ati a'malina Mayyahdillahu falamudillallah Wa mayyudilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha ilallah Wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh La nabiya wa rasulah ba'dah Faqalallahu ta'ala fil quranil karim A'udzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Innalaha wa malaiikatahu isalluna ala nabi Ya yuhallazina amanu Sallu alaihi wasallimu taslima Alayyah Sadaqallahul azim Wa sadaqa rasuluh Wa sadaqa rasuluh kalim Wa nanu ala zalika minasyakirin Al-awal Hayabina nashkuru ilallahi azza wa jalla Allazi ku da'atona Ni'matan kasiratan Fi hazal yaum Nahnu wa najtami Fi hazal makanan mubarak Sa'anian salawat Wassalamadai ma'ini Mutalazimaini ila habibina Wa syafi'ina wa maulana muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allazi ku da'ammalan nas Mina zulumati ila nur Mina jamani jahiliyah Ila jamani islamiyyah Pertama-tama Dan yang paling utama Marilah kita panjatkan Puja-puji Serta rasa syukur kita Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana telah memberikan Beribu-ribu kenikmatan Salah satunya adalah Nikmat iman dan nikmat islam Selanjutnya Salawat beriringan salam Semoga tak lupa Tercurah limpahkan kepada Baginda'alam Habibina wa syafi'ina Wa maulana muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan sedikit Ilmu yang telah saya dapatkan Yaitu tentang berpuasa Sebagaimana yang Allah firmankan Dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 183 Yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya yuhallazina amanu kutiba'alaikumusiyamu Kamakutiba'ala lalazina minyakoblikum La'allakum tattakun Alayah Sadaqallahulazim Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana yang telah diwajibkan Kepada orang-orang Sebelum kamu Agar kamu Bertakwa Teman-teman Kakak-kakak yang saya hormati Berpuasa Tidak hanya Tidak hanya sebatas menjaga Antara makan Dan minum Tetapi juga melarang kita Atau mencegah kita Agar tidak melakukan Larangan-larangan Yang bisa membatalkan puasa Ataupun mengurangi pahalanya Seperti contohnya Di saat berpuasa Kita tidak boleh Bergibah Atau Mengunjing Sesama teman Membicarakan orang lain Entah itu kebaikan Ataupun keburukan Karena itu bisa Berpotensi untuk Mengurangi pahala puasa Bisa juga Berpotensi Membatalkan puasa Oleh karena itu Marilah kita bersama-sama Saling mengingatkan Kepada kebaikan Agar kita terhindar Dari kemaksiatan Mungkin Setikit ilmu Yang saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Jika ada salah kata Itu murni Dari kesalahan dari saya Dan jika ada Kebenaran Itu Tidak lain Hanya Ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh